Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog dari Journey. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini ada SUV, tepatnya compact SUV dari DFSK yaitu Glory 580. Nah, mobil ini ditawarkan dengan dua varian mesin yaitu 1500 turbo dan 1800 naturally aspirated atau non-turbo. Oke, jadi kita lagi ada di versi tertinggi atau versi flagship dari Glory 580. Harganya itu 308 juta on the road, jadi mesinnya 1500 turbo, udah kayak si Arfi ya. Nah ini udah ada, oh jadi rem tangannya ini close juga guys, jadi main pencet tombol gini, saya sih kurang terlalu suka ya, lebih suka narik tapi ya lumayan narik ya. Ini rem tangannya, ini tuas transmisinya, terus head unit, disini sih lumayan ya, lumayan rapi, Cuman dashboardnya di bagian atas tuh kelihatan banget ya, masih kayak kelihatan cheapy ya, gak tega juga sih ngomongnya ya. Terus ada kayak aksen-aksen karbonnya nih, tapi ini aksen karbonnya juga kayak gimana ya, masih kurang berkelas juga ya. Memang lumayan loh, dengan harga 308 juta Anda bisa dapet mobil kayak gini lumayan ya. Panan instrumennya juga ya so-so lah ya, dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak, cuman kalau dibanding kompetitornya udah mulai ketinggalan jaman ya. So, kursi setirnya juga masih, cuman ada till steeringnya, dan ini juga balik lagi nanggung gitu lah, kayak ada yang gak smooth gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak, kayak Tucson nih, itu masih lebih smooth lah, emang standar Eropa, ini masih looks-nya aja lah ya, looks-nya tapi feel-nya belum ya. Feel-nya terus, setir, coba di-setir ya, setirnya juga apa ya, gak tau saya merasa karena udah lama banget ya, bangkotan banget jadi jurnalis otomotif untuk Proda 4 ya. Ketika nyentuh mobil itu, terasa ketika mobil itu mewah apa enggak, ini kalau saya ditutup mata terus saya buka mata, ini belum terkesan mewah nih setirnya. Jadi, tapi udah kulit dan kayak masih enteng gitu ya, apa, belum firm gitu, enggak, enggak, enggak terlalu firm, enggak terlalu apa ya, enggak terlalu meyakinkan banget gitu SUV-nya. Apalagi ya, ada cup holder disini kecil, terus bagasinya kecil juga lah, buat naruh-naruh kartu parkir apa, kartu tol, ada USB slot sini untuk dengerin musik. Kedua, itu udah ada sliding, jadi Anda bisa mengatur maju-mundur kursi, salah satu manfaatnya untuk memberikan akses buat penumpang belakang kalau ruang kakinya kurang lega ya gak sih? Terus ada cup holder, ruang kepala sih lumayan lega ya, ruang kaki juga lumayan lega untuk baris kedua. Terus ada kantong di belakang kursi pengemudi buat naruh-naruh majalah atau barang, mengkurangnya gak terlalu besar. Terus ada untuk ngatur suhu lumayan nih, jadi udah ada bisa besarkan atau kecilkan peningin udara ada nih, di konsol tengah bagian belakang. Lumayan berat ya guys. Jadi karena dia 7-seater, kursi 3 baris ya, bagasinya tidak terlalu luas ya guys, kecuali Anda lipat nih. Anda lipat, ini mungkin akan lebih luas ya. Ada cup holder nih untuk baris ketiga. Saya sih bilang yang kayak gini nih lebih kayak mungkin 5 plus 2 kali ya, karena kalau orang dewasa juga ruang kakinya juga gak terlalu... Walaupun tadi bisa ada slidingnya, bisa dimaju-mundurkan, tapi... Ya, kalau Anda mau paksakan bisa lah di belakang untuk penumpang dewasa. Rivalnya di Indonesia kurang lebih ada Honda CR-V, terus... Nah, Honda CR-V juga itu ada memiliki varian mesin yang hampir sama seperti ini guys, 1500 turbo. Dan ada Nissan X-Trail. Oke guys, kurang lebih itu informasi sementara dari kanal Vlog Dairy Journey. Semoga informasi ini berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di Vlog Dairy Journey berikutnya guys. Daaah!